Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya-jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya menjawab. Berisikan kumpulan tanya-jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, tugas, dan ringkas. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam wa ta'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatnya Pak. Allahumma salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala muhammad wa ala salli ala salli ala muhammad. Dengan Bapak siapa, dari mana? dari Wahyu Pak dari di Samarinda baik Pak bisa langsung bertanya dengan Bu ya Assalamualaikum Bu ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya ingin bertanya Bu ya apa hukumnya menerima uang dari hasil pikalda kemarin tapi pikaldanya itu dari hasil pilkada yang kemarin saya kan sebagai apa namanya panitia disitu tapi uangnya itu dari caleg panitian Bu ya tapi ada kerjaannya apa namanya nih mencatat hasil dari tim dia apakah hukumnya haram atau halal dan jika misalnya haram uangnya itu uangnya masih saya pegang saya masih ragu apakah halal apakah haram uang ini Bu ya terima kasih Bu ya baik Masya Allah masalah pilihan pilkada jadi gini kalau Anda bekerja memang untuk kemasalahan sebab urusmu menghitung bekerja bukan Anda untuk menjurumuskan orang misalnya yang gak benar itu adalah Anda menerima bayaran untuk mendukung orang yang orang itu gak benar berarti Anda dibayar untuk mendukung yang tidak benar tapi kalau sifatnya Anda bekerja dan ada kerjaan Anda Anda menghitungkan perlu tenaga perlu mengeluarkan keringat perlu waktu dan sebagainya menghitung dan Anda jujur Anda tidak berbohong ya itu adalah saksasa Anda bekerja itu kan saya menjadi penghitung di salah satu calon ya yang gak apa-apa Anda menjadi penghitung di dua calon pun juga gak ada masalah kalau sifatnya Anda bekerja semacam itu gak ada hubungannya dengan Anda mendukung orang yang tidak benar di dalam urusan ini jadi Anda diberi itu adalah murni karena kerjaan Anda siapapun misalnya yang 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 bekerja apa saja disitu ada orang berkumpul saya bertugas suruh menanak ke nasi saya mau menanak nasi memang orang berkumpul dan dia bagian daripada negara ini maka ini tidak ada masalah yang menjadi masalah adalah yang selama ini mungkin dia pernah dengar omongan kami tentang jangan kalau ada calon wali kota bupati gubernur yang ngasih duit kepadamu langsung batalkan bahwasannya langsung katakan dalam hatimu engkau tidak akan memilih dia sebab Nabi mengatakan jangan kau berikan kepemimpinan kepada orang yang memintamu apalagi yang bayar kamu pokoknya prinsip dengar siapamu dari calon-calon itu yang bayar kepada Anda sebelum pemilihan maka jangan dipilih dia nah ini ini sudah beres makanya itu yang menjadikan kita itu aman tidak ada orang yang mau main-main dengan kita kita tidak bisa dibeli kan begitu pokoknya kalau ada calon bayar mengasih duit kepada Anda langsung batal coret tidak jadi saya pilih karena kalau memang dia orang baik tidak bayar pun saya harus pilih kok kewajiban saya memilih yang terbaik ini kalau kisahnya sebelum pemilihan kalau Anda bekerja untuk mengangkut barangnya mengangkut ininya mengangkut boknya segala macam Anda berhak mendapatkan gaji dan itu riskinya adalah halal dan semoga Allah tetap menjaga Anda menjadi orang yang takut melakukan keharaman atau takut makan yang haram semoga Allah memuliakan kita semuanya Allah alhamdulillah